Siapa sih yang tak kenal penyanyi dangdut muda ini? Namanya Lestiani. Publik mengenalnya dengan sebutan Lesti Andriani dan Dede Lesti atau lebih akrab dengan nama panggung Lesti Kejora. Penyanyi jebolan dangdut akademi musim pertama dan runner-up ajang Lida Asia ini sudah memiliki album sendiri dan laris di pasaran. Penggemarnya pun hampir dari seluruh dunia, loh. Memiliki suara merdu dan penghayatan penuh adalah ciri khas Lesti Kejora. Pendengar pun dibuat ketagihan dengan suara penyanyi 21 tahun ini. Penasaran? Yuk, kita simak 5 lagu hit Lesti Kejora di bawah ini. Dinobatkan sebagai juara satu di ajang dangdut akademi musim pertama, Lesti langsung debut single pertamanya yang berjudul Kejora. Lagu Kejora adalah lagu ciptaan Nur Bayan. Lagu ini mengisahkan tentang rindu pada seseorang yang berada jauh. Lagu ini juga menjadi lagu kemenangan saat Lesti menjadi juara di ajang pencarian bakat The Academy pada tahun 2014. Lagu Zappin Melayu Lagu kedua berjudul Zappin Melayu ini merupakan karya pangah. Pada tanggal 19 Februari tahun 2016, Lesti mengeluarkan single kedua berjudul Zappin Melayu ini. Setelah menjuarai The Academy, ia dikontrak oleh label rekaman Trinity Optima Production dan Management Stream Entertainment. Kariernya pun semakin meningkat di dunia tarik suara. Bahkan Lesti sempat membintangi beberapa judul film televisi. Pada akhir 2015, ia dipilih menjadi salah satu perwakilan Indonesia di ajang pencarian bakat The Academy Asia. Melalui singlenya yang berjudul Egois, Dede Lesti terlihat menjiwai banget. Lesti ceritakan single barunya, egois yang punya cerita di kehidupan nyata. Pedangdut muda, Lesti The Academy tengah sibuk mempromosikan single barunya bertajuk Egois. Lagu bertema pop dangdut ini jadi single berikutnya setelah sukses dengan Kejora, Zappin Melayu. Cukup spesial, single baru Lesti ini diciptakan oleh komposer Hendro Saki. Dengan sentuhan pop Lesti dan Saki berharap lagu ini bisa lebih diterima masyarakat, tak terkecuali generasi muda. Tentang lagu barunya, Lesti mengaku punya cerita yang sedikit banyak menggambarkan liriknya. Sebuah kisah dengan sahabat membuatnya lebih bisa menghayati lagunya ini. Lebih lanjut Lesti merasakan ada kedekatan dengan lagu ini, karenanya proses recording juga berjalan cukup cepat dan ia merasa nyaman saat membawakan komposisi Hendro Saki tersebut. Merilis album duet dengan Phil Dan dengan judul Lebih Dari Selamanya. Lagu ini mendapat penghargaan AMI Award dalam kategori sama-sama sukses dalam dunia musik. Duet mereka juga mendapatkan penghargaan AMI Award 2019 untuk duo grup kolaborasi Dangdut, Dangdut kontemporer terbaik. Pasukan Leslar pasti hafal dengan lagu ini. Kulepas dengan ikhlas yang jumlah penonton di YouTube mencapai 52 juta. Lagu seringkali menjadi bersumber dari ungkapan hati seorang penyanyi atau musisi. Salah satunya Lesti, yang baru merilis single berjudul Kulepas dengan ikhlas. Single tersebut diduga menjadi curhatan Lesti yang baru saja ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya. Didukung oleh Rizky Bilar yang ikut dalam klipnya, membuat video klip ini menjadi trending hingga menembus puluhan juta pemirsa. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!